Pemirsa jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya Festival Anak Soleh Indonesia, tingkat kecamatan Sikoning dan Sinangkasih, Kabupaten Siamis yang digelar Badan Komunikasi Pemudar Maja Masjid Indonesia atau BKPRMI pada Kamis 23 Mei 2004 yang bertepat di halaman Madrasa Arrahman Nasol Sikoning Kabupaten Siamis adapun kegiatan tersebut mengusung tema mencetak generasi kulani, aktif, kreatif, dan berilmu kegiatan pasir tingkat kecamatan Sikoning dan Sinangkasih dibuka langsung oleh Ketua BKPRMI Kabupaten Siamis yang dihadiri camat Sikoning, camat Sikoning, camat Sikoning, melalui kesipom kecamatan Sikoning, ketua pelaksana kegiatan, para perserta lomba, dan para tamu undangan lainnya dari Siamis, Jawa Barat, Dede Irwan, Monsa Periangan mengabarkan Tujuan diadakannya Festival Anak Soleh tingkat kecamatan Sikoning dan Sinangkasih yang ke-12 di tahun 2020 untuk mencari potensi yang ada di kecamatan Sikoning dari berbagai mata lomba yang dilombakan kecamatan baik dari tingkat TKA TPA maupun TQA baik dari Tilawah Ikrar politisasi Ceramak Lembah Cerdas Cermat dan lain sebagainya dan juga dari Nasibnya itu untuk dicari potensi potensi dan juga bakat bakat dari lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di daerah yang mana tujuannya nanti untuk dibina yang kelihatan yang berpotensi dibina dan nanti dilanjutkan kejenjang yang berikutnya baik di Kabupaten yang mudah-mudahan nanti di Kabupaten ada potensi yang muncul dari dua kecamatan yaitu kecamatan Sikoning dan juga kecamatan Sindakasi itu saja barangkali yang bisa disampaikan diadakannya festival anak soleh tingkat kecamatan Sikoning dan Sindakasi yang diharapkan itu semua anak anak didik diharapkan ke depan jadi anak yang soleh dan soleh hak mengabdi utamanya terhadap orang tua terhadap bang agama bangsa dan negara itu yang diharapkan dari menurut itu semangat tertutuan yang itu Terima kasih.